legenda pendekar Garuda karya Aldivo Febriansyah sahabat pustaka dongeng Nusantara yang berbahagia pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-74 selamat mendengarkan salah satu ucapan yang dilontarkan oleh Widura sukses membuat para Panglima Senopati dan juga Mahapati terkejut bukan main mereka tentu tidak menduga jika Widura memiliki rencana untuk menggempur markas utama dari bangsa siluman setelah memastikan cukup banyak markas cabang mereka berhasil ditaklukan tapi bukankah kita tidak terlalu terburu-buru ya mulia tanya salah seorang Panglima tidak jika kita terlalu lama menunggu maka mereka akan bergerak lebih dulu dari kita hasilnya endingnya di bawah ekspektasi kita aku tidak ingin kita kalah cepat dari mereka kita bergerak dengan cepat bukan tanpa perencanaan yang matang aku harap Mahapati dan Senopati bisa bekerja sama untuk membuat perencanaan penyerangan dan dapat memastikan kemenangan mutlak di tangan kita ucap Widura hamba mengerti ya mulia setelah menyiapkan kebutuhan logistik dan mengistirahatkan pasukan selama kurang lebih satu purnama hari ini mereka sudah kembali bersiap menuju ke arah peperangan Adi tiga kelompok besar yang saat ini berkumpul di depan istana hanya tinggal menunggu perintah dari Widura maka semua akan segera bergerak Widura tampak gagah dengan pedang terselip di bagian punggungnya dan zirah perang berwarna emas yang menunjukkan kedudukannya yang tinggi Kakang aku harap kau cepatlah kembali aku dan anakmu akan selalu merindukan dirimu ucap ke Jorah dan memeluk Widura sebentar serta menghantar Widura untuk pergi menuju medan perang sesungguhnya Dinda tidak usah khawatir Kakang akan kembali dengan selamat setelah mengecup kening ke Jorah Widura melangkahkan kakinya dengan cepat meninggalkan ke Jorah dia berdiri dengan tegap menghadap ke arah ribuan prajurit yang sudah siap tempur Widura menyuarakan beberapa kata sebagai pelecut semangat para prajurit barulah setelah itu ditrompet tanda perperang segera dimulai semua prajurit secara serentak mengangkat senjata mereka dan berseru lantang pantang pulang tanpa membawa kemenangan semboyan yang beberapa saat lalu dicetuskan oleh Widura seakan menjadi penyemangat baru untuk mereka semua mereka dengan segera bergerak dengan teratur menuju tempat-tempat yang sudah ditentukan bagi kelompok mereka masing-masing Selain itu mereka juga mempersiapkan tempat yang akan menjadi titik kumpul mereka nantinya dan sebuah kode peringatan tanda bahaya besar sedang mengintai atau salah satu kelompok dalam masalah besar pasukan di bawah kendali Widura memilih bergerak ke arah selatan pasukan yang berjumlah kurang lebih seribu prajurit itu tampak bergerak dengan teratur memecah lebatnya hutan Widura menghentikan langkah kakinya saat melihat jarak antara mereka dengan markas cabang bangsa siluman sudah semakin dekat Panglima soyoyo pimpinan prajurit untuk membuat perkemahan panglima jiban kau dan 10 prajurit ikut bersamaku untuk melihat situasi terkini dari markas siluman itu ucap Widura dua orang panglima itu dengan segera mengangguk mengerti dengan perintah yang diberikan oleh Widura Panglima soyoyo dengan segera bergerak memerintahkan beberapa prajurit untuk mencari kayu untuk digunakan sebagai penyangga dan beberapa ranting mati yang akan digunakan untuk menghangatkan badan jika malam tiba beberapa tenda sudah berdiri dan berapian segera saja menyala serta beberapa prajurit tampak sudah kembali dengan membawa bambu yang berisi air sementara itu Widura dan Panglima jiban sudah bergerak dengan cepat melompat dari satu pohon ke pohon lainnya tidak membutuhkan waktu lama Widura dan Panglima jiban serta 10 prajurit lainnya sudah tiba di dekat markas utama mungkin berjarak sekitar 100 kaki saja jarak mereka dengan markas cabang itu menyebar kita akan kembali bertemu di tempat ini cari dulu semua informasi yang dibutuhkan ingat bergerak dengan hati-hati jangan sampai memancing perhatian dari siluman yang berjaga ucap Widura pelan kepada beberapa prajurit Panglima kau ikut denganku lanjut Widura Panglima jiban mengangguk untuk mengerti dan melangkah mengikuti langkah kaki dari Widura Widura melompat ke atas pohon paling tinggi dia berusaha menjangkau semua area markas itu dengan menggunakan matanya agar dapat membuat strategi dan perencanaan penyerangan yang tepat Panglima aku ingin kau menyusup ke area belakang dari markas ini ingat jangan membunuh satu ekor siluman pun jika tidak dalam posisi terpojok kau aku tugaskan untuk mempelajari area belakang markas itu pelajari tempat itu dengan baik dan ingat dimana jalan keluar dari markas itu lewat belakang perintah Widura hamba mengerti ya mulia ucap Panglima jiban sedetik setelah itu Widura sudah menghilang dari pandangan mata Panglima jiban dia bergerak cepat dengan menggunakan jurus langkah kilat angin biru Widura saat ini berdiri di atas sebuah bangunan yang besar dari atas bangunan itu dia dapat melihat bangsa siluman itu sedang melakukan aktivitas di dalam markas itu kesalahan kalian hanya berpihak pada pihak yang salah menjadi lawanku adalah sesuatu yang akan mempertaruhkan nyawa kalian sendiri Guman Widura pelan Widura melompat dengan cepat ke arah kompleks siluman yang terlihat sepi dia bergerak dengan teratur dari satu tempat ke tempat lainnya setiap kali bergerak Widura dan berpindah tempat dia selalu memperhatikan setiap jalan dan celah yang terdapat di dalam markas itu hal itu dilakukan oleh Widura untuk menemukan tempat dirinya mengirim berapa jumlah pasukan yang diperlukan untuk menaklukkan tempat tersebut Widura totalnya menghabiskan kurang lebih lima jam untuk mempelajari situasi dan kondisi di dalam markas area depan itu lima jam sudah cukup untuk Widura menemukan beberapa celah dan jalan untuk dia mengirim pasukan serta jumlah yang dibutuhkan untuk dia memastikan kemenangan dari penyusupannya juga Widura dapat menebak dengan sedikit besar berapa skala kekuatan yang dimiliki oleh siluman yang berada di markas cabang itu Widura cukup yakin kemenangan akan berada di tangan pasukannya jika melihat kekuatan yang dimiliki oleh markas cabang itu Widura Panglima jiban dan sepuluh prajurit itu sudah bertemu di titik yang sudah mereka sepakati sebelumnya tidak ingin terlalu lama berada di dekat markas siluman itu mereka dengan segera melesat cepat meninggalkan markas siluman itu dan kembali ke tempat dimana sudah berdiri perkemahan ia mulia Panglima soyoyo memimpin para prajurit memberi hormat kepada Widura tidak usah terlalu formal ingat kita tidak di dalam istana kita sedang di medan perang dan segalanya bisa saja terjadi jadi kita harus segera bersiap tidak perlu menghabiskan terlalu banyak membuang waktu hanya untuk menyambut kedatangan diriku ucap Widura semua prajurit itu mengangguk mengerti mereka tentu merasa kagum dengan pola pikir dari Widura yang tidak gila akan kedudukan dan kehormatan di mata prajurit setelah itu semua prajurit segera dibubarkan kecuali Panglima dan Kapten prajurit yang belum diperintahkan untuk membubarkan diri mereka semua saat ini sedang melakukan pertemuan dan rapat darurat di dalam tenda paling besar yang ada di area perkemahan itu baiklah aku mengumpulkan kalian semua disini karena ingin membahas perencanaan penyerangan yang akan kita lakukan esok hari Widura membuka kertas yang terbuat dari kulit hewan tepat berada di hadapan mereka semua yang berada di dalam ruangan tenda itu aku sudah memberi kalian tugas masing-masing di setiap posisi yang aku percayakan kepada kalian semua Widura mulai memberikan setiap Panglima dan Kapten tugas untuk memimpin pasukan untuk menghabisi setiap siluman yang berada tepat di lokasi dimana mereka akan ditempatkan Widura mulai membagi beberapa pasukan sesuai kebutuhan dan skala kekuatan yang akan mereka hadapi nanti baik mereka yang memiliki kekuatan besar maupun mereka yang memiliki kekuatan cukup lemah BAM ledakan besar terjadi tepat di depan pintu gerbang markas cabang siluman itu serangan dari tiga bola api itu tentu menjadi sebuah kejutan untuk mereka para siluman yang bertugas menjaga pintu gerbang beberapa siluman tentunya terlambat bereaksi dan tewas di tempat akibat serangan dari bola energi api itu dan sebagian besarnya tentu berhasil menyelamatkan diri dengan cukup baik bersamaan dengan ledakan besar itu seorang pemuda tampan melengsek cepat menyerang kawanan siluman dan diikuti oleh beberapa orang di belakangnya para siluman itu tentu langsung bergerak menyerang pemuda itu namun kecepatan yang dimiliki oleh pemuda itu membuat kawanan siluman itu kesulitan belum lagi orang-orang yang datang setelah juga membuat para siluman itu kerepotan meskipun tidak memiliki kecepatan sama seperti pemuda itu tapi sudah cukup membuat mereka semua kewalahan terlihat seorang laki-laki berumur kisaran 40 tahun terus memberi perintah kepada pasukannya untuk terus menyerang dan mengganti posisi jika lawan yang dihadapi berada di atas kekuatan mereka hal itu tentu semakin membuat kawanan siluman itu menjadi geram bukan kepalang dia tentu tidak dapat melakukan apapun kecuali terus bertarung dan berharap pimpinan mereka segera datang dengan bala bantuan yang besar sehingga mampu membuat kawanan siluman membalikkan keadaan namun bantuan tidak kunjung datang malahan yang terjadi pasukan bangsa siluman semakin banyak yang mati pemuda tampan itu tampaknya sudah menghabisi begitu banyak bangsa siluman hal itu tentu membuat banyak kawanan siluman yang melihat hal itu begitu geram aku akan mengicil nyawa kalian satu persatu sampai tidak ada satupun lagi yang tersisa ucap Widura dengan keras dan sudah cukup terdengar jelas di telinga mereka sekali lagi setiap ayunan pedang milik Widura sudah barang tentu berhasil mengakhiri hidup siluman atau paling tidak memberikan luka yang tidak ringan gerakan yang gesit dan jurustarian pedang dewa patah hati benar-benar mampu membuat kawanan siluman itu putus asa untuk menyerang Widura tidak peduli secepat apa serangan yang dibuat oleh mereka namun tetap saja mampu dihindari dengan baik oleh Widura pertarungan diantara mereka berjalan cukup lama dan setiap detik pasti akan ada siluman yang kehilangan nyawa sementara di pihak Widura belum ada yang tewas hanya beberapa saja yang tampak mengalami luka-luka kecil dan sedang dalam perawatan di belakang di area belakang ada sahrul alis yang bertugas sebagai tabib atau tim medis sahrul alis tampak begitu telaten dan cepat memberikan obat atau pertolongan pertama kepada mereka yang mengalami luka yang terlihat cukup parah kehadiran dari sahrul alis tentu membuat beberapa prajurit yang terluka tidak terlalu khawatir dan dapat bernapas lega seekor siluman berbentuk King Kong dan memiliki warna bulu merah tampak bergerak cepat ke arah Widura Widura yang menyadari keberadaan siluman itu tentunya langsung melompat mundur mengatur jarak Widura dapat merasakan jika siluman itu memiliki kekuatan setara pendekar langit gerbang ketiga bukan sesuatu yang sulit untuk Widura namun dan balik lagi kepada kelebihan yang dimiliki siluman itu Widura tentu menyadari jika bagian dada yang tertutup sisik berwarna merah pula itu pastinya memiliki kekebalan terhadap senjata tajam sama seperti tiga siluman yang dihadapi oleh Widura tempo hari yang lalu akhirnya kau keluar juga aku pikir kau baru akan keluar saat aku sudah berhasil menghabisi seluruh kaum ini ucap Widura Bau manusia ternyata kau bukan bangsa lelembut seru siluman itu jangan terlalu banyak bicara dan tidak terlalu penting pula aku manusia atau lelembut kedatangan diriku kemari jelas ingin memenggal kepalamu dan juga seluruh siluman yang berada di dalam markas kalian ini ucap Widura kau terlalu percaya diri manusia kau pikir aku akan percaya dengan bualan besarmu itu tidak mungkin kau dapat melakukannya dengan usiamu yang masih begitu mudah itu balas siluman itu tidak mungkin jika begitu sebaiknya kita mulai saja terlebih dulu baru setelah itu kita akan mengetahui diriku hanya membual atau tidak tidak menunggu balasan dari siluman itu Widura sudah melesat cepat ke arah siluman itu dia bergerak dengan cepat dan langsung membuat sebuah serangan berupa pukulan beruntung siluman itu dapat bergerak sedikit lebih cepat menghindari serangan dari Widura Widura tentu tidak lagi menggunakan pedangnya karena tidak akan berguna karena sisik di tubuh siluman itu begitu keras kau terlalu buru-buru manusia ucap siluman itu sembari mulai membaca mantra dengan segera bersiap menyambut serangan dari Widura Widura memilih tidak menjawab ucapan dari siluman itu dia lebih memilih bergerak dan membuat serangan yang berskala besar Widura masih dengan sigap dan gesit dalam membuat serangan namun siluman itu tampaknya tidak kalah cepat dan gesit dari Widura tubuhnya yang besar bukan sebuah penghalang untuknya bergerak dengan gesit Widura dan siluman itu tentu saling berbalas serang tidak membutuhkan waktu terlalu lama Widura sudah mendominasi serangan terhadap siluman itu bahkan beberapa pukulan Widura mendarat dengan sempurna di tubuh siluman itu dan siluman itu tampak begitu gram karena tidak satupun serangannya mendarat di tubuh Widura tapak peregang Sukma sebuah serangan tapak membuat siluman itu terpental cukup jauh ke belakang siluman itu semakin menatap Widura dengan sorot mata penuh akan kebencian jangan terlalu senang manusia aku hanya lengah dan terlalu meremehkan dirimu ucap siluman itu apapun itu ucapanmu aku tidak terlalu peduli satu hal yang pasti aku datang untuk menghabisi kalian semua bersamaan dengan itu Widura melesat cepat ke arah siluman itu dan kembali menyerang dan kali ini dengan skala kecepatan yang lebih besar lagi dan lebih ganas lagi siluman itu tentu merasa kaget saat menyadari Widura ternyata belum mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik milikinya dia masih terlihat bermain-main saat bertarung dengan dirinya hal itu tentu semakin membuat siluman itu semakin dibuat geram bahkan saat ini siluman itu semakin menyerang Widura dengan brutal dan tanpa pola serangan yang jelas hal itu tentu dimanfaatkan oleh Widura untuk melepaskan skala kekuatan yang lebih besar dan mendarat telak di bagian dada siluman itu siluman itu dengan segera terpental jauh ke belakang dan menghantam bangunan markas mereka hingga ambruk Widura tentunya tidak berhenti sampai di situ dia kembali melesat cepat ke arah siluman itu sudah aku bilang bukan aku datang dengan niat menghabisi kalian semua jadi tidak akan ada tempat selamat untuk kalian semua hanya satu tempat yang tepat untuk kalian semua yaitu nereka Widura mengalirkan tenaga dalam kebagian jari dan buku tangannya salamkan salamku kepada Dewa kematian pertarungan di beberapa titik markas itu baru selesai secara keselurahan saat matahari hampir terbenam rombongan prajurit yang tentunya merasa begitu kelelahan akhirnya memilih beristirahat di hutan yang tidak terlalu jauh dari markas cabang bangsa siluman itu Panglima jiban awalnya memberi perintah kepada salah seorang kapten dan beberapa prajurit untuk kembali ke perkemahan mereka untuk membawa beberapa tenda kecil yang akan digunakan oleh Widura raja mereka untuk beristirahat namun hal itu langsung dihentikan oleh Widura karena dia tentu memahami kelelahan yang dirasakan oleh para prajurit pasca penyerangan yang baru saja mereka menangkan tapi ya mulia apakah anda yakin tanya Panglima jiban kau tidak usah khawatir Panglima aku sudah terbiasa jawab Widura Panglima jiban awalnya masih bersih keras namun setelah ditegaskan sekali lagi oleh Widura barulah Panglima jiban mengangguk mengerti dan tidak lagi memaksa kehendaknya dia kembali memberi perintah kepada kapten dan beberapa prajurit untuk kembali dan segera beristirahat Widura akhirnya memilih sebuah pohon rimbun untuk menjadi tempat dia beristirahat Widura memilih berada di atas dahan pohon paling tinggi dan cukup mampu menahan berat tubuhnya hal itu dia lakukan untuk memantau situasi kedepannya bisa jadi nantinya saat mereka beristirahat akan ada bangsa siluman datang dalam jumlah lebih banyak yang membahayakan untuk prajurit milik dirinya setelah memastikan daerah di sekitar mereka aman dan kondusif barulah setelah itu dia mulai mengambil posisi duduk bersilah Widura tentunya ingin menghabiskan malam ini dengan meditasi untuk mengembalikan tenaga dalamnya yang terkuras saat berhadapan dengan siluman berbentuk gorilla berwarna merah itu para prajurit di bawah yang tidak mengalami luka dan tidak terlalu kelelahan memilih mengumpulkan kayu bakar dan membuat perapian yang besar untuk menghangatkan tubuh bahkan beberapa kecil dari mereka memilih berburu untuk mengisi perut mereka yang sudah mulai teras lapar mereka tentu tidak bisa kembali keperkemahan jika tidak ada perintah dari Widura tidak terlalu lama mereka yang berburu sudah kembali dengan membawa hasil buruan yang cukup banyak dan tentunya semua prajurit mendapat bagiannya masing-masing ya mulia makanan sudah disiapkan untuk anda semoga rasanya tidak mengecewakan anda ya mulia ucap salah satu prajurit dan membangunkan Widura dari meditasinya Widura mengangguk dan mengiyakan ucapan dari prajurit itu dia tentu tidak ingin prajurit berkecil hati jika dia tidak turun dan menyantap ayam bakar itu mereka semua tampak begitu menikmati hasil buruan itu beberapa prajurit yang awalnya terlihat kelelahan kini sudah mulai kembali ceria dan saling melempar canda tawa setelah menyelesaikan acara makan malam itu Widura dengan segera memberi perintah agar semua pada prajurit untuk segera beristirahat hanya beberapa orang saja yang akan tetap berjaga secara bergantian setiap perjamnya ketika pagi mulai menyingsing Widura sudah memimpin pasukannya untuk segera membersihkan area bekas pertarungan mereka kemarin beberapa bangkai ada yang dikuburkan dan ada juga beberapa dari bangkai itu dibakar hingga menimbulkan bau yang menyengat mereka hampir menghabiskan setengah hari untuk membersihkan bekas markas cabang itu barulah setelah itu mereka kembali ke area markas mereka baiklah sekarang beristirahatlah besok kita akan kembali menyerang markas cabang yang lainnya ucap Widura semua prajurit mengangguk mengerti dan segera membubarkan diri mereka semua dengan cepat beristirahat panglima jiban dan beberapa panglimanya juga akhirnya memilih kembali ke tenda karena mereka juga merasa kelelahan akibat pertarungan dan membersihkan bangkai siluman yang berjumlah ratusan itu Widura sama seperti sebelumnya dia memilih melakukan meditasi atau semedi selagi menunggu pagi esok datang dan mereka akan kembali melakukan penyelidikan penyerangan terhadap markas cabang siluman yang lainnya malam berlalu dengan cepat dan tanpa terasa pagi sudah kembali mulai menyingsing semua prajurit tentu sudah bersiap di posisi mereka masing-masing beberapa menit kemudian mereka sudah kembali bergerak ke arah markas cabang selanjutnya akan ada banyak pertarungan yang akan mereka jalani dalam waktu dekat sehingga mereka diharapkan sebisa mungkin untuk bertarung dengan kekuatan prima dan kondisi bugar Widura ingin semuanya selesai dan tuntas sebelum satu purnama berlalu hal itu dikarenakan ketahan fisik dari prajurit milikinya harus diperhatikan mereka semua tentu tidak memiliki kekuatan fisik sama seperti Widura akan ada saatnya mereka merasa tak begitu lelah dan perlu istirahat yang tidak sebentar hal itulah yang menjadi masalah utama dan menjadi bahan perhitungan serta harus dipertimbangkan dengan matang jika mereka ingin meraih kemenangan dan terus meraih kemenangan fisik dari para prajurit harus diperhatikan bukannya malah menggenjot para prajurit secara terus-menerus sehingga membuat mereka lengah dan akhirnya kalah sementara itu pasukan di bawah pimpinan Mahapati Duryudana baru saja menyelesaikan pertarungan melawan bangsa siluman mereka berhasil menaklukkan markas cabang itu tanpa ada satu korban pun di pihak mereka Meksi pun ada beberapa prajurit tidak bisa bertarung dalam waktu dekat karena mengalami luka yang tidak ringan Mahapati Duryudana akhirnya memilih terus bergerak ke markas cabang yang lainnya sesuai dengan perintah dari Widura untuk sesegera mungkin menaklukkan sebanyak mungkin markas cabang selama diyakini para prajurit masih memiliki kemampuan dan tidak memaksakan diri Mahapati Duryudana mungkin orang yang paling paham tentang seberapa kuat kekuatan yang dimiliki oleh bangsa siluman itu karena dia sendirilah yang bertugas menyelidiki markas-markas yang dimiliki bangsa siluman maka dari itulah Mahapati Duryudana mungkin orang yang paham apakah prajurit miliknya masih mampu memenangi pertarungan atau tidaknya segera bentuk formasi ombak gelombang kita akan menyerang markas dengan tahap berkala aku sendiri yang akan memimpin pasukan di barisan paling depan ucap Mahapati Duryudana hamba menerima perintah Gusti Patih tiga orang Panglima itu segera kembali untuk mempersiapkan pasukan yang akan mereka gerakan untuk menyerang markas cabang siluman dan selanjutnya Mahapati Duryudana sekarang tentunya menyadari jika mereka tidak segera bergerak maka mereka tentunya akan terlambat untuk bergerak sementara itu pasukan yang dibawa Komando Senopati Arya Daksa juga ikut berhasil menghancurkan markas cabang siluman cukup banyak prajurit yang terluka ringan mungkin hampir setengah pasukan yang dibawa oleh Senopati Arya Daksa terhitung ada satu orang Panglima yang mengalami luka cukup parah dan harus segera mendapatkan pertolongan pertama istirahatlah sebentar mungkin kita akan beristirahat kurang lebih tujuh hari jadi selama tujuh hari itu berupayalah untuk membuat tubuh kalian kembali prima dan bugar serta siap kembali untuk bertarung perintah Senopati Arya Daksa kami mengerti Senopati ucap para prajurit itu mereka dengan segera membubarkan diri dan segera kembali ke tenda mereka masing-masing pasukan di bawah Komando Widura terus bergerak dan menghancurkan markas-markas cabang milik siluman Widura dengan tegas memberi perintah kepada pasukannya untuk tidak membiarkan satu siluman pun lolos mereka diperintahkan dengan jelas untuk membantai semua siluman yang mereka temui di dalam markas cabang itu jika sebelumnya ada penguburan bangkai siluman tapi saat ini ketika sudah berhasil menaklukkan markas cabang Widura dengan tegas memerintahkan para prajurit untuk membakar abis bekas markas dan bersamaan dengan bangkai siluman itu hal itu awalnya ditolak oleh Panglima Jiban karena takutnya api akan menyebar dan membumi hanguskan seluruh hutan hal itu sudah barang tentu akan menimbulkan dengan banyak masalah satu hal yang pasti yaitu bencana kelaparan karena kehilangan hutan yang menjadi paru-paru alam lelembut hal itu yang menjadi bahan perhitungan nomor satu Panglima Jiban sehingga berani menentang tegas perintah dari Widura namun setelah dijelaskan dengan baik oleh Widura tentang rencananya dan tidak akan berefek fatal dengan alam lelembut apalagi akan menyebabkan bencana kelaparan di alam ini mohon ampun ya mulia apakah ya mulia bisa menjamin hal itu bukan maksudku menentang keputusan anda tapi ini menyangkut nyawa dan keberlanjutan alam lelembut atau negeri raiolta ya mulia ucap Panglima Jiban sembari menundukkan kepala aku mengerti Panglima kau sungguh memperhitungkan semuanya dengan baik balas Widura dan kau tidak usah takut aku sudah memperhitungkan semuanya dengan baik tidak akan mengancam keberlangsungan negeri raiolta ini lanjut Widura jika ya mulia sudah yakin hamba siap menjalankan titah dan perintah dari anda ucap Panglima Jiban Widura hanya mengangguk dan dengan segera memberi perintah membakar abis markas cabang siluman itu api dengan cepat menyebar dan menjilat markas itu hingga tidak bersisa sedikitpun saat api hampir menyebar ke area hutan Widura dengan cepat membuat gerakan dan membenturkan energi berbentuk angin dan memadamkan api dalam pusaran angin itu Panglima Jiban yang melihat hal itu hanya bisa berdecak kagum dia sungguh tidak menduga jika raja mereka memiliki begitu banyak keahlian dan berbagai macam kekuatan perubahan energi kau sekarang mempercayai diriku bukan Panglima Jiban tanya Widura hamba tidak berani meragukan kemampuan anda ya mulia jawab Panglima Jiban sambil membungkuk memberi hormat dan permintaan ampunan atas kelancangan dirinya beberapa saat yang lalu berdirilah Panglima aku tidak pernah menyalahkan dirimu aku malah merasa beruntung memiliki Panglima yang penuh akan perhitungan matang seperti dirimu ucap Widura Panglima Jiban yang mendengar perintah dari Widura tentunya langsung berdiri dan segera bergerak memberi perintah kepada para prajuritnya untuk kembali mempersiapkan diri untuk segera melakukan penyerangan dan target mereka selanjutnya Widura mentargetkan markas cabang terakhir dan menurut informasi yang didapatkan dari Mahapati Duryudana kekuatan dari markas cabang yang paling dekat dengan markas utama atau markas pusat memiliki kekuatan yang cukup besar jika perkiraan dari Mahapati Duryudana markas cabang itu setidaknya memiliki tiga ekor siluman yang memiliki kekuatan setara pendekar langit ingat markas ini adalah markas terakhir dari siluman dan menurut perkiraan dari Paman Patih Duryudana kekuatan yang dimiliki markas ini jauh lebih kuat dari markas cabang yang sudah berhasil kita taklukan ucap Widura memberikan peringatan kepada para prajurit untuk tidak menganggap remeh lawan mereka karena sudah terlena akan kemenangan yang berhasil mereka raih Bu em suara ledakan besar menjadi awal serangan yang dipimpin langsung oleh Widura di garis depan di bagian belakang ratusan prajurit ikut bergerak menyerang markas cabang pertarungan sengit antar prajurit dan kawanan siluman tidak bisa terhindarkan lagi ayunan pedang dan cakaran dari siluman serigala dan monyet semakin sering terdengar Widura memilih berdiri di atas bangunan yang cukup tinggi dan membuat jarak pandangannya tidak terhalang sehingga dapat memperhatikan setiap pergerakan dan pertarungan prajurit miliknya dengan siluman hal itu dia lakukan untuk dapat melihat jelas prajurit mana yang membutuhkan bantuannya sehingga membuat prajurit itu tidak mengalami luka yang fatal atau akan berakibat kematian untuknya pertarungan berhasil didominasi oleh mereka para prajurit dan kawanan siluman semakin dibuat kewalahan kedatangan tiga ekor siluman yang memiliki kekuatan pendekar bumi nyatanya tidak membuat banyak perubahan kawanan siluman masih berada di posisi tersedak dan sulit untuk keluar dari tekanan para prajurit kerajaan lelembut namun semuanya langsung berbalik saat kehadiran tiga ekor siluman serigala berbulu emas dan satu ekor siluman monyet bersisik emas dan berekor api mundur teriak Widura memberi perintah kepada prajurit miliknya semua prajurit yang mendengar teriakan dari Widura dengan segera melompat mundur dan meninggalkan lawan mereka yang sebentar lagi mampu mereka kalahkan Widura langsung melompat ke depan ratusan prajurit itu dengan aura bertarung yang kuat dan diarahkan langsung ke arah keempat siluman itu sahabat pustaka dongeng Nusantara demikian tadi elgenda pendekar Garuda karya Aldivo Febriansyah bagaimana kelanjutan kisahnya ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya sampai jumpa